Dan pemirsa apa yang menjadi pertimbangan KPI sehingga tidak boleh menyiarkan anak dan istri koruptor, padahal korupsi masuk dalam extraordinary crime. Selanjutnya kita akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Antikorupsi Boyamin Saiman dan kami juga telah mengundang perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk berdialog soal ini namun belum bersedia. Kita sabar terlebih dahulu, Assalamualaikum, selamat malam Bang Boyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Valeri dan seluruh pemirsa. Baik, Bang Boyamin ini yang menjadi ramai pedoman peraturan tadi. Apa yang Anda cermati terkait ini? Apakah ini akan merugikan begitu dalam proses persidangan kasus korupsi? Kita ini sengsara benar Valeri, hukuman korupsi kita ringan, sekarang malah ditambah lagi undang-undang pemasarakatan boleh mendapatkan diskon baik remisi, bebas bersarat, asimilasi juga. Dan lain sebagainya, cuti bersarat, begitu. Dan kemudian juga tidak disita aset-asetnya karena undang-undang perampasan aset masih disandera DPR, gitu. Dan kemudian hukuman kita ringan sekali, lima tahun rata-rata itu aja udah hebat, gitu. Nah, apalagi sekarang masih ditambah lagi larangan dari KPI ini. Karena ya kita masih berharap ada hukuman yang lain, yaitu hukuman sosial. Dalam pengertian ya ini, karena keluarganya tidak mampu atau tidak mencegah si pelaku, entah bapaknya, ibunya, atau siapapun itu untuk korupsi. Dan bahkan ikut menikmati, bahkan bahkan pada posisi tertentu malah pamer, flexing, gitu. Jadi, ini sungguh enak sekali jadi koruptor di Indonesia, dimanjakan. Kira-kira gitu, Pak Dari. Oke. Pandangan Anda, Bang Boyamin, kenapa ini diterapkan di kasus korupsi, begitu? Sementara kasus besar, misalnya pembunuhan saja tidak menerapkan seperti ini, pihak keluarga boleh bersaksi dan boleh ditayangkan. Iya, misalnya teroris, narkoba, gitu kan yang dianggap tiga extraordinary crime itu, selain korupsi kan juga tidak ada persoalan apa-apa, begitu. Tapi, tiba-tiba KPI, menurut saya kok malah begitu, sangat peduli terhadap kasus korupsi. Justru, rata-rata, paling tidak keluarga itu kan menikmati hasil korupsi. Dan, kadang-kadang yang mendorong-mendorong, misalnya istrinya sering kombin sama suaminya karena penghasilannya kecil, sehingga mendoronglah yang bersambutan korupsi, misalnya. Sehingga mendoronglah keluarganya korupsi, dan itu dalam konteks tertentu bahkan di Undang-Undang Pencucian Uang sebenarnya bisa, tanda kutip, dianggap terlibat. Dan soal bahwa tidak jadi tersangka itu urusan lain, karena memang keluarga itu kan tidak boleh jadi saksi atau boleh mengundurkan diri sebagai saksi. Jadi, justru saya berharap teman-teman media itu menyorot rumahnya kayak apa sih, ke pelaku kontor, keluarganya seperti apa, hidup mewahnya. Kan begitu, biar dapat hukuman sosial, kita berharap itu tinggal hukuman sosial yang mampu mencerah pelaku korupsi. Kalau hukuman ini, badan itu sudah ringan, tidak dirampas, dapat remisi, dapat gerasi, dapat diskon lagi, dan di penjara juga hidup enak di sana. Nah, bisa pakai handphone, bisa bermewah-mewahan kamarnya, ada AC-nya, ada kasurnya, apalagi kita berharap. Sudah tidak ada berharap lagi. Tapi ini sebenarnya bagian dari siapa ini kan, bikin peraturan itu. Jadi sebenarnya bisa diuji materi, bisa digugat itu, atau ya diabeikan saja. Oke. Ini kan menjadi ramai juga karena Senin besok akan ada persidangan lanjutan Syahrul Yassin Limpo yang agendanya adalah menghadirkan pihak keluarga. Ada anak, istri, hingga cucu untuk menelusuri aliran dana ini. Anda mencermati, Bang Boyamin. Apakah ini ada kaitannya? Justru ini, peristiwa ini, bahasa saya menabok KPI, begitu. Coba, bahasanya gini, nah lu, kalau mau melarang-larang, sekarang ada peristiwa seperti ini, bagaimana diduga anak minta skincare, istri minta apa, atau tidak diminta lah, menerima, tidak menolak. Nah, ini gitu, mestinya kan menolak, gitu kan, sunatan, terus apalagi, sampai pada posisi tertentu, mobil, difasilitasi, bahkan anaknya pun dijadikan tenaga ahli, gajinya 10 juta, tapi saya yakin tidak melakukan pengejaan sebagaimana mestinya. Masuk kantor pun belum tentu, atau bikin laporan. Memang tenaga ahli harus masuk kantor tiap hari, tapi laporan tiap bulan kan ada, gitu. Jadi ini, saya yakin ini laporan pun bisa diduga dibuatkan oleh staff yang lain. Jadi, ini sesuatu yang memang harus ditampilkan, tidak bisa, dan bahkan saya minta kepada prem-nya, apa, INews itu, ditayangkan di saat-saat prem-time itu. Oke. Malah, jangan, jangan, jangan terlalu malam atau terlalu pagi misalnya, untuk, kalau ini live aja gitu juga besok, gitu. Dan ditayangkan ulang pada prem-time misalnya, begitu, harus begitu. Jadi, sebagai bentuk perlapanan kita kepada KPI yang justru malah memanjakan koruptor, itu Valery, makasih. Oke. Bang Boyamin, kalau tadi salah satu yang disampaikan dalam pendoman ini, alasannya adalah menghormati hak privasi dari pihak keluarga, Anda setuju dengan alasan ini? Nah, itu kan perlakuan pada posisi ajas peraduga tidak bersalah itu seperti apa? Nah, kalau begitu nanti penyiaran tidak boleh, apa, peraduga tidak bersalah itu perlakuan penegak hukum terhadap yang pesangkutan ketika ada pemeriksaan. Boleh tujuh maling langsung misalnya, atau hakim harus netral misalnya dalam menyidangkan. Tidak boleh menuduh langsung bahwa kamu koruptor. Begitu perlakuan hukum. Nah, kalau ini dilarang, berarti ditayangkan saja tidak boleh dong. Disebut namanya saja tidak boleh, karena peraduga tidak bersalah. Kalau nanti diputus bebas, begitu. Sekali-alihan aja KPI melarang semua ditayangkan kasus-kasus korupsi, begitu. Jangan nanggung dong, gitu. Kalian nama tersangkanya jangan bisa, tidak boleh ditulis, kayak dulu inisial, wajahnya ditutup, begitu, apa, begitu. Tuh, kan? Tidak begitu juga. Oke, baik. Terima kasih Bang Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat Bang Boyamin, selamat beraktifitas kembali.